Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Promo The Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Sisingci Season 7 versi Manua episode 32 ya guys Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya, diperlihatkan Raja Kebajikan yang licik melakukan siasatnya lagi Ia pun mempengaruhi Dewa Sassin agar ia mau masuk ke dalam tungku kultifasi miliknya Sebenarnya apa rencana Dewa Bulus ini dengan mengajak Dewa Sassin masuk ke dalam tungku kultifasinya itu Di episode ini, scene di awal diperlihatkan Taizun dan Dewa Sassin sudah berada di dalam tungku Taizun pun disitu berkata Sassin Guanyin, aku siap menggunakanmu untuk melakukan proses alkimia Dewa Sassinmu langsung berkata Alkimia, hei Raja Kebajikan Apakah kamu terlalu tua untuk mulai berbicara omong kosong seperti ini Taizun pun langsung menggunakan mantra-nya Untuk membangkitkan tungku Dewa Sembilan Langitnya ini Seketika tungku itu pun langsung berputar Terlihat muncul petir dari langit yang langsung menyambar tungku itu Hal itu membuat tungku itu menjadi bergetar Taizun pun disitu lalu berkata Sassin Guanyin, apakah kamu akan menjadi seorang Dewa Ataukah menjadi seorang iblis Ayo masuk ke dalam tungku Sembilan Dewa Langitku Dan kau sekarang tak bisa lagi untuk terbang keluar Sassin yang saat ini merasa kalau dia akan dimanfaatkan oleh Taizun Yang perlu mengeluarkan kekuatan pasukan jaring emas Sassin Seketika keluarlah pasukan Dewa Sassin dengan kepala botak yang menyerbu Taizun Dan doar, pasukan Buddha Gundul itu pun melepaskan kekuatan telapaknya kepada Taizun Taizun pun berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan itu dan berkata Mengubah kutukan menjadi bentuk Gas diringkas menjadi tubuh Kekuatan Sassin sangat dalam dan tak terduga Taizun pun tak tinggal diam Ia pun langsung merilis dinding sekel emasnya yang keluar dari dalam tanah Akan tetapi, pasukan Buddha Gundul pun langsung bersatu dan mereka pun berputar-putar Untuk membuat sebuah serangan pusaran untuk menembus dinding itu Dan benar saja, serangan pusaran Buddha itu membuat dinding Taizun pun tertembus Dan serangan itu mampu mengenai tubuh Taizun Dan doar, telapak Buddha botak itu pun berhasil memukul dada dari Taizun Taizun pun juga tak mau kalah Ia lalu berusaha menangkis dan menyerang para bayangan Buddha Gundul itu Dan pertempuran menjadi sangat sengit Taizun pun lalu mengeluarkan rantai cahaya biru andalannya Rantai itu langsung mengikat semua Buddha Gundul di situ Dan tak hanya itu Taizun pun lalu mengeluarkan kertas mantra segelnya Yang langsung menempel ke kepala para Buddha Gundul itu Dan blar, 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 blar Seketika kertas itu pun meledak dan menghancurkan para pasukan Buddha Gundul itu guys Dan tiba-tiba terlihatlah bayangan biru yang menuju ke arah Taizun Dan ternyata itu adalah lempengan biru kekuatan dari Sashin Guan Yin Sashin pun lalu berteriak Taizun buka pintunya Taizun di situ kemudian berkata Ini saatnya Ia pun langsung menyabetkan kipas bulunya Untuk menangkis serangan dari Sashin Dan DEDER Benturan dari kekuatan itu membuat Taizun pun terdorong ke atas Ia pun kemudian tiba-tiba malah melompat-lompat menuju ke tungku bagian atas Ia pun lalu berteriak Tentu saja Aku akan pergi meninggalkanmu disini Hahaha Ia pun langsung melompat ke atas piring terbangnya Selamat tinggal Sashin Guan Yin Sashin yang melihat hal itu pun sangat terkejut Dan benar saja Taizun pun dengan cepat keluar dari tungku itu dan berteriak Tutup sekarang Ia pun lalu mengeluarkan kertas segel mantranya Dan langsung menempelkannya ke sisi tutup tungku kultifasi itu Agar tungku itu terkunci dengan rapat untuk mengurung Dewa Sashin di dalam guys Dewa Sashin yang berada di dalam pun segera melompat untuk mendorong tutup yang saat ini mengurung dirinya Sialan kau Dewa Bulus Ucapnya Hahaha Sialan katamu Sashin Kamu hanya perlu dengan patuh membiarkanku Untuk membuat formula alkimia Seketika Taizun pun langsung mengangkat tangannya ke langit Dan berkomat kamit membaca mantra dan ia pun berkata Sembilan fenomena kosong Beri aku sembilan api surgawi Jeder Seketika keluar petir dari atas langit yang berwarna biru dan kuning Lalu dari petir itu muncullah api surgawi yang berwujud naga bercahaya kuning Dan berwujud macan bercahaya biru Api-api surgawi itu pun berjalan dan mendekat ke arah tungku sembilan dewa langit itu Terdengar Taizun pun berteriak Api langit bergabunglah Dan doar Kedua api itu pun langsung saling berbenturan Dewa bulus itu pun dengan penuh semangatnya berteriak Tungku ilahi sembilan surga ditambah sembilan surga senhuo Tidak hanya dapat menyembuhkan luka Tetapi juga membunuh musuh Efek magis dari alkimia Sashin guanyin Aku ingin lebih memberimu tekanan Kamu akan terbang kepada aku dengan patuh dan lebih mengeluarkan asap lagi Tapi tiba-tiba Ceder Seketika terjadi ledakan dahsyat dari tungku itu Hal itu langsung membuat Taizun pun sangat terkejut Ledakan itu pun sangat banyak Apa? Ucap Taizun keheranan Dan Doar Seketika terjadi puncak ledakan yang super dahsyat Yang membuat tutup tungku dewa sembilan langit itu pun menjadi hancur Ini mustahil Ucap Taizun disitu Dan tiba-tiba saja Taizun pun langsung tercengang dengan apa yang dilihatnya saat ini Karena ternyata Terlihat dewa Sashin sudah berada tepat di hadapan Taizun Dengan amarah yang mengerikan dengan kobaran api yang sangat membarat dari tubuhnya Taizun pun disitu sangat ketakutan dan panik Dan ia pun berkata Sashin Kenapa kamu bisa membuka segelku? Lalu Sashin pun dengan tatapannya yang tajam berkata Dewa kebajikan Kamu rubah tua Kau tak pernah menyesal dengan kelakuan kotormu itu Lalu Taizun pun dengan sangat ketakutan menjawab Aku Aku tidak bermaksud Aku hanya ingin mencoba menyembuhkanmu Sashin Dewa Sashin yang sudah sangat muak dengan kelakuan dewa bulus itu Kemudian berteriak Diam Dan matilah Seketika dewa Sashin pun langsung mengeluarkan kekuatan api dari tangannya untuk membakar Taizun Taizun pun sangat panik dan segera menangkisnya dengan kipas bulu Garudanya Dan kini terlihat api yang dahsyat dari dewa Sashin pun berusaha untuk melahap Taizun Akan tetapi kipas bulu Garuda Taizun memang sangat kuat dan tidak akan bisa hancur oleh api sekuat apapun Taizun pun sekuat tenaga berusaha menahan serangan api itu Taizun yang tak bisa menahan api itu terus menerus Ia pun lalu mencoba mengalihkan dan melemparkan api itu ke arah yang lain Dan jeleng Terlihat disitu terjadi ledakan yang besar dari kekuatan api dewa Sashin Dan setelah serangan itu Terlihat kipas bulu Garuda itu pun masih mengeluarkan asap yang tebal Taizun pun segera meniupnya sambil berkata Kekuatan api sembilan suci dari tubuhmu memang tak terbendung Bahkan artefak bulu Garudaku ini hampir saja tak bisa menahannya Dan tiba-tiba saja dewa Sashin pun sudah berada di depan Taizun dan berkata Raja kebajikan Apa yang kulakukan disini? Bisakah kamu ceritakan padaku? Jelas saja pertanyaan itu membuat Taizun langsung kehiranan Apakah saat ini dewa Sashin sudah sadar kembali? Sashin kemudian beralih di tempat rombongan Biksu Tong Terlihat Biksu Tong disitu berkata kepada para ras monster brutal Apakah yang kalian inginkan itu adalah Tarsanzang ini? Lalu pucah hantu disitu pun langsung menjawab Sang Buddha Tripitaka Anda memang sangat pintar untuk mengetahui bahwa kami sedang mencari Anda Biksu Tong pun dengan entengnya langsung menyahut Aku hanya menebaknya Itu saja Lalu Tuan Su pun langsung melompat ke depan Biksu Tong dan berkata Aku tidak akan membiarkan kalian mengambil Biksu Tong Dan tanpa basa basi Serigala Pedang pun langsung melompat untuk menyerang Tuan Su dengan cakarnya dan berkata Jika aku jadi kamu, maka aku tidak akan mengatakan omong kosong di depan musuh seperti itu Dan dewar Tiba-tiba saja, Serigala Pedang itu pun langsung dibukul oleh Biksu Tong Dan disitu Biksu Tong pun dengan mantapnya menjawab perkataan dari Serigala Pedang itu Jika aku jadi kamu, aku tidak akan berada di depan musuh dan melakukan tindakan konyol ini Serigala Pedang pun langsung sangat kesal dengan perbuatan Biksu Tong itu Biksu Tong pun lalu berkata, Tan San Zhang ini hanyalah seorang pengembara di jalan monster yang besar ini Aku tidak pernah bertindak jahat kepada monster jika mereka tidak bertindak jahat kepada aku Dan jika mereka bertindak jahat dan semena-mena kepada kami Maka aku tak akan segan-segan untuk tidak menunjukkan belas kasihan Dan terlihat pukulan dari Biksu Tong tadi menimbulkan efek terbakar di kepala Serigala Pedang Dan ia pun disitu berkata Sial, bagaimana bisa aku dibodohi oleh aura Tan San Zhang ini Dan di sisi lain, terlihat bocah hantu sedang mengeluarkan kekuatan gansingnya untuk menangkap Aoye Aoye yang sudah terikat itu pun langsung dilemparkan bocah hantu itu ke punggung badan monsternya Hal itu membuat Biksu Tong pun jadi terkejut Lepaskan, lepaskan aku, teriak Aoye disitu Sang bocil hantu pun disitu lalu berkata Kita lihat saja apakah Tuan San Zhang menggunakan darahnya yang berharga untuk menyelamatkanmu Jika ini benar, kamu sekarang benar-benar akan mengirim harta karun Biksu Tong pun disitu langsung berteriak Hei, jangan sakiti dia Serigala Pedang pun langsung menjawab Jika Anda ingin menyelamatkannya, ikutlah dengan kami Biksu Tong pun lalu berkata lagi Kau mengancamku, itu tergantung pada kemampuanmu Bocah hantu pun langsung tersenyum dan langsung berkata Jika anak ini mati sekali, aku jadi ingin melihat apakah Anda dapat menghidupkannya kembali Dan tiba-tiba, ma'uhut Seketika Aoye pun langsung menghilang dari punggung bocah hantu Dan dibawa oleh pusaran pasir dari sah wucing Dan wucing pun berkata Mengambil hidup seorang anak dan mengancam guru Sungguh perbuatan yang tercelah Melihat kedatangan wucing yang tiba-tiba Dan juga di saat yang tepat Biksu Tong pun lalu berkata Wucing, kamu ternyata telah kembali Iya guru, jawab wucing Biksu Tong pun lalu segera bertanya lagi Terus bagaimana? Apakah kamu juga telah menemukan wucing? Dan tiba-tiba saja Terlihat pusaran emas yang menjulang tinggi Dan langsung terdengar suara Kau memanggilku guru Dan setelah pusaran itu menghilang Lalu munculah Jeng 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 Sang raja keras Sun Wukong Yang langsung memberi hormat kepada gurunya guys Sin kemudian beralih di tempat dewasa Sin Yang kini ia tampaknya sudah tersadar dari pengaruh iblis Ia yang saat ini masih bingung kemudian berkata kepada Taizun Kenapa aku disini? Raja kebajikan Tolong katakan padaku apa yang sedang terjadi Apa yang telah aku lakukan? Taizun yang sebelumnya masih ketakutan pada kekuatan dewasa Sin pun kemudian menjawab Dewa Sasin Sudah lupakan saja semuanya Sasin pun hanya terdiam hingga kemudian berkata dengan singkat Oke Ucapnya Taizun pun kemudian mengatakan Kalau barusan dewasa Sin cuma mengalami sedikit gangguan dengan pikirannya Dewa Sasin pun kemudian langsung mencoba fokus Dan menggunakan kekuatan pikirannya Untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi padanya Ia pun kemudian mencoba mengingat saat ia dalam pengaruh iblis Dimana ia dengan brutalnya menyerang para dewa surgawi Aku melihatnya Ucapnya Lalu Taizun pun menjawab Apa kau mengerti? Kamu berada di bawah pengaruh relik iblis dan sifat dewamu menjadi hilang Lalu dewasa Sin pun berkata Tak perlu dikatakan Aku telah melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap orang tak bersalah Saya bersedia menanggung semua dosa Dan aku siap untuk dihukum Taizun pun disitu kemudian berusaha menjelaskan kepada dewasa Sin dan berkata Pukulan telapaku saat di bulan sabit musum semi Aku tidak benar-benar menyelamatkanmu Tetapi untuk memaksa relik ajaib di dalam dirimu Menjadi masuk lebih dalam ke tubuhmu Maafkan aku Sasin karena aku telah sengaja berbohong kepadamu seperti itu Dewa Sasin pun kemudian jadi bertanya Apa sebenarnya tujuanmu? Lalu dewa bulus itu pun kemudian menjelaskan Tujuanku sebenarnya adalah untuk memperkenalkan kau pada tunggu kultivasi dewa sembilan langit Dan aku berharap api sembilan langit bisa membakar peninggalan iblis yang ada di dalam dirimu Walaupun tampaknya proses ini sangat membahayakan Tapi ini sukses kan? Terlihat Sasin pun hanya diam saja Dan Taizun pun lalu berkata lagi Bukankah begitu? Lalu kemudian Sasin pun mengangkat kedua tangannya dan berkata Tapi aku merasakan iblis lansi masih mengintai ku jauh di dalam tubuhku Lalu Taizun pun langsung berkata Iya memang Sasin Tanpa diduga Itu lebih kuat dari sembilan api surgawi Kau hanya dapat menekan sifat iblismu itu untuk sementara Lalu dewa Sasin pun sambil memegang dadanya lalu berkata lagi Peninggalan sihir ini tidak seperti monster biasa Aku merasa ini sangat spiritual Memang saat ini tidak aktif Tapi ini hanya menunggu waktu saja untuk melahapku Jadi aku berharap engkau untuk segera membunuhku saja Mendengar hal itu Taizun pun tampak kaget dan berkata Apa? Kamu ingin aku membunuhmu? Lalu dewa Sasin pun menunjuk ke kepalanya dan ia pun berkata Posisinya sebelah sini Mari kita lakukan Taizun pun disitu langsung berkata Shen Yuan disitu merupakan letak spirit para dewa surgawi Jika itu terkena sedikit pukulan keras Maka kekuatan dari cahaya dewa akan berkurang selama 100 tahun Hingga akhirnya membuatmu terbunuh Dewa Sasin pun kemudian menjawabnya Tentu saja saya tahu itu Dewa bulus itu pun langsung memasang wajah kaget dan khawatir Dan ia pun berkata Sasin apakah kamu benar-benar putus asa? Lalu Sasin pun berkata Dewa Sasin ini telah menghancurkan langit dan bumi Tindakanku sebelumnya ini benar-benar membuatku malu Taizun ayolah Dan akhirnya Taizun pun melompat untuk menyerang kepala yang telah ditunjuk oleh dewa Sasin itu Tapi ia pun melirik ke kipasnya dan berkata lirik Hati kaca biru murni Ia pun diam-diam memberikan racun hati kaca biru murni ke kipas bulu Garudanya Sasin terimalah ini Dan... Seketika Taizun pun memukul kepala Sasin dengan sangat keras disertai dengan racun yang sudah ia letakkan di kipasnya Dewa Sasin pun disitu merasa janggal dan berkata Tunggu ini bukan pukulan kebajikan Dan terlihat dewa bulus itu pun meringis Hei Raja Kebajikan Kamu Ucap dewa Sasin Dan setelah Taizun pun melompat kembali ke belakang Ia lalu berkata Aku menyegelmu dengan belenggu kebajikan Senyuan Suatu hari nanti Jika peninggalan sihirmu kembali melakukan kejahatan Kekuatan batin kebajikan yang terkandung dalam belenggu itu Akan menghancurkan dewamu secara instan Dan langsung memusnahkanmu Dewa Sasin pun lalu bertanya Taizun kenapa kamu tidak langsung saja membunuhku Lalu Taizun pun kemudian menjelaskan Pertama Semoga kamu beruntung dengan jalan kebajikan ini Dan yang kedua Aku ingin kamu melakukan satu hal untukku Sasin Guan Yin Mendengar hal itu dewa Sasin pun langsung terkejut Siasat apa lagi yang akan dilakukan oleh dewa bulus ini guys Sin kemudian beralih di tempat Biksutong Dimana Wukong Sang Raja Kera telah tiba dan berkata Salam untuk guru Biksutong pun langsung berkata Wukong kamu akhirnya kembali Para monster yang melihat kedatangan Wukong itu Sang Serigala Pedang pun salvok sama tongkat ruyi yang mengkilap Yang menggantung di atas ekor Wukong Serigala Pedang pun berkata Tongkat emas yang mengkilap itu Wukong pun langsung mengambil tongkatnya Dan melirik Serigala itu Dan langsung mengacungkan tongkat emasnya kepada para monster itu dan berkata Aku adalah Sun Wukong Kalian jangan coba-coba bergerak Gertakan Wukong itu pun langsung membuat mereka terkejut Dan tanpa basa-basi Pocah hantu pun langsung melompat dan akan menyerang Wukong sambil berteriak Wow siapa yang berani menghentikan kami para gerombolan monster Bahkan walaupun itu kamu Raja Kera Kami akan membunuhmu Seketika ia pun langsung melemparkan gangsingnya Wukong yang geram dengan perkataan Bojil yang songong itu Juga langsung melompat dan akan menyerang dengan tongkat emasnya Hei para gerombolan monster Apa aku mengganggumu Cuma mainan seperti ini Dan doar Seketika Wukong pun langsung menghancurkan gangsing itu Bojil hantu pun tampak kesal dan berkata Apa mainan katamu Seketika ia pun langsung mengeluarkan gangsing yang banyak Dan berwarna-warni dan berkata Akan kutunjukkan padamu kekuatan gangsing ini Wukong pun dengan cepat langsung segera menghancurkan gangsing itu satu persatu Dasar badut Aku tidak tertarik untuk bermain denganmu Tapi tiba-tiba Dua 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 Seketika gangsing-gangsing yang berwarna-warni itu pun meledak bersama-sama Dan dengan bangga Bojil hantu itu pun berkata Mati kau monyet Pertunjukan guntur bambu ini akan meledakkan dan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping Raja kera apanya Tapi tiba-tiba saja Wukong pun ternyata sudah berada di atas Bojil itu dan berkata Hei kamu memiliki kepala besar Dasar bayi aneh tanpa otak Lihat kemana kau Jelas saja hal itu langsung membuat Bojil itu pun terperanjat dan sangat kaget Ia pun langsung geram dan berteriak Bayi aneh apa Aku adalah anak laki-laki hantu Prajena yang sudah berumur 200 tahun Apa yang kamu tahu? Dan Duang-duang Seketika terlihat mainan palu-palu itu pun memukul dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga Wukong pun langsung terkejut dan merasakan kupingnya pun jadi sangat kesakitan Dan tak hanya itu Tangan-tangan lain dari Bojil itu pun mengeluarkan benang-benang Dan langsung mengikat tangan dan kaki Wukong Tapi tiba-tiba Duar-duar Seketika Gang Sing itu pun langsung meledak karena dibukul oleh seseorang Dan ternyata Itu adalah bukulan Biksu Tong Yang datang untuk menyelamatkan Wukong Jangan sentuh muridku Teriaknya Seketika tali Wukong pun langsung terlepas Tapi tiba-tiba saja Bojil itu pun langsung beralih menyerang Biksu Tong dengan palu mainannya Sehingga membuat Biksu Tong pun langsung terpental guys Bojil hantu yang tak terima dikeroyok itu pun kemudian berkata Tidak adil Guru turun tangan untuk membantu muridnya Apakah itu cara seorang guru? Lalu Biksu Tong pun dengan entengnya menjawab Berurusan dengan iblis yang sesat itu Tidak perlu adil Wukong pun disitu langsung menyahut Guru itu hanya gatel untuk memukul lemu Mendengar hal itu Bojil hantu pun sangat kesal dan berteriak Klan Serigala Sabre Kami akan bersama membunuh kalian Serigala pedang pun lalu berteriak Ayo teman-teman Hari ini Kita harus mengambil transanjang Seketika Para monster pun berbondong-bondong Untuk menyerang Biksu Tong Hal itu langsung membuat Biksu Tong dan Wukong Waspada untuk menghadapi kerombolan monster yang banyak itu Dan terlihat Tuan Su pun kini juga berteriak Kepada rakyatnya dan berkata Ras monster umur panjang semuanya Ayo kita bertempur untuk melindungi Biksu Tong Biksu Tong pun disitu juga berteriak Hei hentikan Jangan lakukan apa-apa Pertarungan ini tidak seimbang Tiba-tiba saja Serigala pedang pun sudah berada di depan Biksu Tong Untuk menyerangnya Tapi dengan cepat Biksu Tong pun langsung melompat bersama Wukong Biksu Tong pun lalu berkata kepada Wukong Wukong Gunakan tubuh mereka Untuk segera pergi dari sini Dan dengan cepat Mereka berdua pun melompat-lompat Menginjak-injak tubuh para monster itu Sebagai jalan untuk keluar Dan kabur dari pertarungan itu Wukong Ayo mundur Teriak Biksu Tong Serigala pedang yang menyadari Biksu Tong telah melarikan diri itu Kemudian berteriak Hei semuanya berhenti Tan Sanjang akan melarikan diri Seketika semuanya langsung berhenti Dan terkejut Dan tiba-tiba saja Bocil hantu pun saat ini Sudah berdiri untuk menghadang Biksu Tong guys Melihat hal itu Biksu Tong pun lalu berkata Tetap saja Metode ini adalah yang paling efektif Ia pun lalu berjalan Dan mengatakan kepada semuanya Hei kalian semua Kalian semua Keluar hanya untuk memperubutkan nyawa saya kan Sekarang Aku mempunyai sebuah pertanyaan Selama kalian memberikan sebuah jawaban yang memuaskan Maka Aku akan dengan senang hati pergi bersama kalian Wukong Kamu tidak diizinkan untuk menghentikanku ya Dan dengan cepat Serigala pedang pun langsung mendekat kepada Biksu Tong dan berkata Hei Biksu Apa pertanyaanmu? Langsung saja Biksu Tong pun langsung mendekat kepada Serigala pedang dan membisikkan sesuatu Mendengar pertanyaan itu Serigala pedang pun langsung terkejut dan berkata Masalah ini Aku Dan tampaknya ia pun tak bisa menjawab pertanyaan itu Si Bocil Hantu pun lalu langsung berteriak Apa sebenarnya masalahnya? Serigala pedang mata merah sampai tidak berani menjawab Kalau begitu Aku saja yang datang Bocil Hantu pun langsung mendekatkan telinganya kepada Biksu Tong Biksu Tong pun lalu berkata Yang ingin aku katakan adalah Dan setelah Biksu Tong membisikkan pertanyaan itu Terlihat Bocil pun langsung sangat kaget dan panik Ia pun lalu berkata Tidak Pertanyaan ini Aku tidak pernah bisa menjawabnya Dan Cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh